Ini sedikit proses dari pengupasan cat pada batak X-PUS. Ini siang sudah dikupas catnya. Karena dia lembab, dia menggelembung-menggelembung kayak ini dia. Kemudian saya putuskan ini untuk dikupas aja duduk. Kemungkinan nanti akan saya isi keramik atau saya kasih semen atau gimana nanti. Ini kalau proses pengupasannya itu cukup mudah karena dia lembab dia temboknya. Ini prosesnya tinggal dia di ini aja. Ini yang diproses oleh anak saya ini. Ini lebih mudah dia mengupas catnya. Karena ini lembab sekali dia menggelembung-gelembung dia. Ini dia. Dari sebelah juga demonya itu karena hujan-hujan bus jadi lembab. Warnanya juga agak menguning dia seperti ini. Nah yang pada bagian ini masih dia putih bersih. Karena dia enggak tersentuh dari dalam maupun dari luar karena tidak tersentuh air. Kalau yang ini bersentuhan langsung dengan tembok sebelah. Dengan tembok luarnya maksud saya. Itu bagian luarnya itu langsung menyentuh ke air hujan. Bapaknya pas ada hujan. Ini seperti ini. Kalau di zoom ini temboknya. Ini saya akan lepas nanti. Sikit demi sikit. Ini proses yang sudah selesai. Lagi sedikit saja. Di sebelah sana juga. Ini begitu mudah saya sumpul di proses ini. Ini tangan anak saya. Dia press 2 SD. Bisa memlepas secara gampang. Ini cat-catnya dia juga tidak mau nimpil. Bagus ya. Ini kayak ini. Ini nyam. Kayak ini dia catnya tidak mau nimpil ya. Mudah sekali memlepas nih. Ini tinggal kita pakai gini aja. Kapi. Tinggal giniin aja. Lepas dah dia. Catnya. Apakahnya darah yang gelembung ya. Yang kayak ini. Pas di atas mikir dulu. Mudah, mudah. Pas kini. Kayak ini. Ini udah sekali memlepas. Seperti ini. Gampang sekali dia terlepas. Dan karena temboknya ini lembab. Saya hanya perlukan. Ini saya hanya pakai kapi. Untuk bagian yang batanya ini. Sedang bagian yang ke dalam ini. Saya pakai sikat ini. Sikat kawat. Untuk menggosok di bagian ini. Kayak ini. Bagian yang di bininya ini. Yang bagian dalamnya ini. Karena pakai kapi dia kurang begitu tersentuh dia. Saya sikat dia seperti ini. Pakai sikat. Sikat kawat. Untuk membersihkannya. Terima kasih. Sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Like. And share channel saya di Ewan. Semoga. Video ini bermanfaat. Terima kasih.